Halo, salam just talk. Kali ini gue mau bahas part 2 dari interview-nya Ronaldo dengan Pace Morgan. Karena gue sudah bahas yang pertama, itu dari cuplikan-cuplikan. Sekarang gue nonton, yang kedua gue nonton full. Yang pertama gue nonton 10 menit. 10 menit, 15 menit lah. Karena gue merasa ini interview lebih sangat narsis, lebih untuk mempromosikan dirinya sendiri. Akhirnya gue matiin, terus gue liat, gue ambil rangkumannya di Fabrizio Romano, di media Belanda, di media Inggris bahkan. Dan kemarin gue juga nonton beberapa interview dengan pandit dan lain-lainnya mengenai pendapatnya dia. Nah, dalam video ini gue rangkum kenapa gue kemarin hanya bikin cuma satu, karena masih terlihatnya sekarang gue bisa liat secara global. Apa yang dibicarakan, oke? Tapi sebelum sekarang, saksikan yang satu ini dulu. Gak bisa nonton PL dunia, gak guna nih. Hei, pakai Next Parabola aja. Kok, nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja, bisa ditonton di mana saja? Tanpa kuat internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Ya, jadi gini, pertama, gue kan sudah bahas ini di DPI, di Helmy Yahya, di Offside Duo, tapi gue mau liat dari sundut pandang yang berbeda, oke? Dan kalau kalian bilang gue fans masih, iya. Tapi kalau bilang gue nggak objektif, ya gue nggak setuju. Tapi karena banyak netizen yang hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar. Ini gue akan bahas objektif. Jadi gini, dari dua video itu yang dia lakukan, banyak hal yang dia bilang benar soal fasilitasnya, oke? Itu satu. Kedua, gue melihat dia merasa kesalahan yang dia lakukan kayak dua kali cabut, itu hal yang biasa. Walaupun dia udah minta maaf. Dua. Ketiga, dia merasa sangat besar bahwa dia harus punya treatment yang better, oke? Kalau gue tanya sama lo. Mulai dari yang pertama, tujuannya apa sekarang? Bahwa dia mengatakan inventory-nya itu sama pada saat gue tinggalkan, which is 17 tahun yang lalu dia meninggalkan Man United. Jacuzzi-nya sama, gym-nya sama, bahkan dia bilang teknologinya di Juve sama Madrid aja lebih bagus. Jauh lebih bagus daripada di kita, dan ini nggak berubah. Nah, gue tidak, hal itu gue percaya. Cuman, maksudnya tujuannya apa? Yang gue lihat tujuannya adalah mencari begitu banyak alasan kecil-kecil yang sama sekali tidak relevan untuk menjatuhkan Man United. Juve dia sebut dengan teknologi bagus, dan kalian tahu sendiri performanya Juve berapa tahun terakhir itu seperti apa dengan teknologi bagus, oke? Jadi nggak relevan sama sekali apa yang dia, apa yang dia, apa contoh yang dia lakukan ke MU. Kita lihat MU itu memiliki legacy dengan fans terbanyak di dunia. Itu bukan jatuh dari langit. Bukan dari, dari Glaser. Pemain pelatih keluar masuk, mereka yang membuat legacy, termasuk pemilik. Pemilik pun juga keluar masuk, oke? Legacy MU itu sudah dibentuk ya mungkin 100 tahun yang lalu, 100 tahun lebih lah, I don't know. Pokoknya lama banget sehingga mereka bisa membangun dalam 100 tahun itu. Itu absent down siapapun pemiliknya, ya. Di bawah Sir Alex pun nggak tiap tahun menang, nggak tiap tahun juara, oke? Contoh aja Liverpool 30 tahun, baru setelah 30 tahun jadi juara. Tapi kok bisa selisih, selisihnya cuma satu trofi, EPL sama Man United. Artinya banyak momen di mana Man United juga drop. Apa yang gue ingin sampaikan, bahwa lu nggak bisa menghancurkan Man United hanya dengan menjelek-jelekkan Man United. Seperti contoh yang dibilang, itu kagak ngaruh sama sekali. Bahwa Glaser mengatakan itu ya, tapi tujuannya apa? Dan kenapa harus di media, kenapa di dalam selama satu setengah tahun dia ada di situ, tidak pernah dia bahas atau minta menggantikan dan lain-lain, oke? Kedua, narsisnya dia bilang soal dia lebih ganteng dari Wayne Rooney, soal dia, apa namanya, jual kaos lebih banyak dari Messi. Itu betul, cuma lu jangan lupa, ini orang. Gue baru cek, di akun Instagramnya itu hampir 500 juta. Itu hampir dua kali lebih dari penduduk Indonesia. Lebih ngetop dari presiden kita, oke? Bukan dari presiden kita aja, lebih ngetop dari semua artis. Gue nggak tahu siapa yang punya akun Instagram, setahu gue dia yang paling tinggi. Artinya, lebih dari 500 juta orang itu tahu dia. Harusnya dia bisa kontrol egonya. Harusnya dia bisa kontrol emosinya. Ya dong? Kenapa dia keluarkan interview seperti ini yang tujuannya nggak ada yang tahu. Bahkan gue cek di pandit-pandit Inggris, bukan hanya pantan pemain, termasuk wartawan. Tidak ada satu yang setuju. Interview dengan Fansmen United, tidak ada yang setuju. Semua bilang, ada beberapa yang tetap respek dia, tapi dia tidak boleh keluarkan interview ini, apalagi menjelek-jelekkan Eric Ten Hag dan Glaser. Karena dia tetap makan dari Glaser. Sejelek-jeleknya Glaser, dia tetap makan dari Glaser. Dia membuat interview ini hanya mencari jelek-jeleknya Klub dan Eric Ten Hag terutama. Tapi dia tidak membahas hal yang bagus dilakukan Eric Ten Hag ke dia. Ini yang gue bilang tidak fair, dan gue bilang sangat rendah, sangat picik, sangat, sangat apa ya, kerdil. Pemikirannya, mentalnya kerdil untuk orang sebesar Kristen Ornado. Sebelum gue lanjut ke topik sebelumnya, dikit lagi ini sudah Piala Dunia, dua hari. Dan jangan lupa bahwa Next Parabola ini adalah official broadcaster di World Cup Qatar. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini adalah receiver, receiver dari Next Parabola, TV satelit yang gunakan receiver, dan antena parabola sebesar piring hanya, bisa lihat kan, hanya 45 cm, jadi kecil sekali. dapat menjangkau 17 ribu pulau di Indonesia dengan kualitas gambar jernih, yaitu HD. Nah, di samping receiver dan antena, Next juga bekerja sama dengan video, punya, apa namanya, receiver tanpa parabola. ya, jadi kalian yang tinggal di daerah dengan koneksi internet, koneksi internet yang bagus, yang lancar, bisa pakai produk baru Next Parabola ini, yaitu Next Video, kolaborasi antara Next Parabola dan video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android, dan dapat nonton semua tayangan terupdate di aplikasi video, jadi lo nggak perlu antena lagi. yang penting lo punya internet yang lancar. Nah, satu hal yang paling penting, seperti gue di awal udah bahas, Next Parabola menjadi official broadcaster di Piala Dunia 2022, live dan eksklusif, menainkan 64 pertandingan, tidak disiarkan di platform TV satelit, ataupun direct to home lainnya. Selain itu, Next Parabola juga menjadi official broadcaster BRI Liga 1, English Premier League, Champions League, European League, dan masih banyak lagi. Dapatkan semua produk dan paket berlangganan dengan promo menarik di official online store Next Parabola, seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada. aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Jangan lupa ya, tinggal dua hari lagi menuju World Cup. Oke? Tagline-nya, kalian harus ingat, nonton bola, ingat Next Parabola. Itu paling penting. Kita kembali lagi ke Ronaldonya. Satu hal yang mau gue highlight juga, masalah disrespect. Jadi dari interview itu, gue tangkap bahwa dia merasa sebagai pemain, dia harus bisa main semuanya. Oke? Padahal, dia tidak ikut pre-season. Alasannya kita bisa terima. Oke? Semua orang mungkin akan melakukan hal yang kayak begitu. Cuman, yang bikin gue, ya, naji sebenarnya. Bahwa dia tidak mau bermain 2-3 menit di, di, match lawan Spurs. Dia merasa dirinya terlalu besar. Inilah yang gue sebut, ego-nya. Kalau lu sebagai Eric Ten Hag, apa yang lu lakukan? Lu masuk ke tim, ada semua, gak ada merasa bintang, hanya satu yang nongol. Apakah iya, kalau lu memberikan dia privilege extra, oke? Sementara dia tidak perform. Berapa kali dia jadi starter gak perform. Jadi subs gak perform, baru cetak 3 gol, itu pun satu penalti lawan sheriff. Ya. Bagi apa yang lu harus lakukan untuk membuat ruang ganti kondusif, lu menganak emaskan satu, tidak akan terjadi. Tidak di bawah pelatih Belanda. Orang Belanda itu very straight. Lu bagus, gue puji, lu jelek. Gue kritik siapapun lu orangnya. Dia hanya menghandalkan sejarahnya dia sebagai pemain terbaik dan itu gue akui. Dan kalian juga mau benci atau suka Ronaldo, kita harus mengakui bahwa dia salah satu terbaik dengan Messi di 20 tahun terakhir. Sesimpel itu. Pelatih Eric Ten Hag tidak bisa hanya menghandalkan itu. Karena yang harus dihandal itu 25, 26, 28 pemain I don't know berapa pemain. Pokoknya banyak pemain. Apa yang terjadi kalau dia mengandalkan main jelek, main terus, jadi starter terus? Kayak tahun lalu dengan Maguire. Apa nggak dihajar kiri kanan? Oke. Sementara masih ada pemain lain yang pengen dapat kesempatan juga. Dan gue rasa Eric Ten Hag cukup fair. Donnie van der Beek, pemainnya dia, diayak sangat kenal, budaya sama, bahasa sama, nggak dimainin. Dikit kesempatan. Malaysia, awal-awal bagus pembeliannya dia, habis itu dua kali jelek, langsung dicadangin. Jadi, soal respect apa? Eric Ten Hag sudah bilang di awal musim, he's not for sale. Oke. Dia nggak bisa dijual. Bahkan, bahkan, setelah kasus dengan Spurs, dia empat kali jadi starter, diberikan ban kapten. Masih bilang Eric Ten Hag tidak respek dia. Dan dia merasa, lingkungannya itu harus memberikan hal yang positif, baru dia bisa cetak gol. Kayak dia pas ketemu Brady, cetak hat-trick lawan Spurs, karena dia dapat hal yang positif. Dah, di Juve, di Madrid, emang dia cetak hat-trick terus? Jadi, kalau dia main jelek, orang-orang lain salah. Inilah yang gue maksud. Semua orang itu disalahkan. Jadi, kalau dia main bagus, artinya tugas orang lain harus membuat dia dapat energi yang positif. Nah, 25 pemain lainnya, kalau berpendapat seperti itu, seperti itu, apa yang terjadi? Kalian semua bisa lihat, suka nggak suka dia, performanya udah bener-bener drop. Ya kan? Nggak usah dibahas lagi. Jadi, ada beberapa fakta yang dia ingin melintir. Oke? Sesuai dengan apa yang, sesuai dengan egonya. Soal Man City. Man City, gue baca di beberapa media, itu kaget dengan statement-nya dia kemarin. Dia bilang, memang ada, orang Man City bilang, off the record, karena nggak mau bikin mempengaruhi suara, memang ada nego, tapi masih jauh dari konkret. Dan Pep Guardiola sudah bilang, dia nggak mau pemain baru. Kita nggak tahu apa yang terjadi, yang gue tahu adalah, Pep nggak bisa menjanjikan dia tiap minggu bermain. Akhirnya, Pep sendiri pull off. Man City mengundurkan diri. Makanya dia ke MU. Kenapa dia ke MU, merasa dirinya masih bisa, bisa memberi kontribusi terhadap, bangkitnya MU. Makanya dia tolak Saudi, dengan gaji 390 juta. Kalau gue bilang, dia takut kalah, kalah, rekornya sama Messi. This guy, egonya itu begitu tinggi, walaupun, kita jangan lupa bahwa, dia mantan pemain hebat, bahwa dia banyak melakukan hal yang baik, terhadap, komunitas. Oke, itu kita tidak pungkirin, tapi kita harus pisahkan. This case, kita bahas adalah, kenapa dia mengeluarkan, interview ini. Dan disini kita bisa lihat, betapa ego tingginya ini pemain. Sampai dia menolak bermain. Dan kalau orang yang bilang, Eric Tena, nggak bisa menghandalkan pemain, nama besar, untuk gue, statement yang paling tolong, paling lucu. Karena kalau lu tahu, pernah jadi pelatih seperti gue, gue pun mengalami pemain-pemain yang penting, yang ngetop. Tapi untuk gue, satu tim itu yang penting, bukan satu-dua pemain. Tim besar, gue waktu itu pegang tim Nas, tim besar, tidak boleh tergantung dengan satu, dua, tiga pemain. Sesimpel itu. Lihat apa yang terjadi dengan Pochettino di PSG. Gajah, kita nggak tahu seperti apa. Jadi mau ada dia atau nggak, MU tetap tim besar, mau dia jelek-jelekin, MU tetap nomor satu, dengan begitu banyak fans-nya. Kembali lagi, gue tanya, tujuannya apa, dengan memberikan interview ini, menjelang Piala Dunia. Bahkan, di Inggris sempat dibahas, gue lihat tadi interviewnya dengan Sky Sport, kemungkinan besar itu hari Jumat. Karena dia tidak mau, bermain lawan Fulham. Dia mengaku dirinya sakit, akhirnya si MU bilang, yaudah, lu, apa namanya, lu libur dulu, bikin lu sembuh. Hari Jumat, baru dia, bikin interview, menurut media di Inggris ya, gue nggak tahu bener atau nggak. Jadi kayaknya memang, dia pengen keluar, dari, dari, dari Man United, dengan cara yang sangat salah. Bahkan, semua, pandit mantan pemain, juga bilang, yang di Eropa ya, mau dari Portugal, dari Man United, gue nonton interview yang semua, mereka bilang, nggak bakalan, Ronaldo diterima lagi di MU, dan feeling, mereka, Ronaldo pun, nggak mau balik ke MU. Jadi kalian, yang nonton interview itu, coba, be objektif. Gue tidak pernah, mendinai, atau, menaktikan, apa yang dia lakukan, di dunia sepak bola. Itu luar biasa. Bahkan, di luar lapangan. Tapi kalian juga, jangan buta terhadap realita, bahwa ini pemain, egonya sangat tinggi. Bahwa, masanya sudah lewat. Sekarang, dia menutupin, segala egonya, dengan menyalahkan, pemain ini, orang ini, dan lain-lain. Ini pendapat gue. Kalian boleh beda pendapat. Thanks for watching.